setelah mengumpulkan alat bukti dan kerugian negara tim penyidik kejaksaan negeri Tanjung Jambung Barat melakukan upaya paksa atau penahanan terhadap BP mantan kepala desa Tanjung Benanak atas dugaan tindak pidada korupsi penahanan BP tersebut akan dilakukan selama 20 hari ke depan penahanan BP mantan kepala desa Tanjung Benanak atas dugaan kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa mulai dilakukan pada Senin sore oleh pihak kejari Tanjung Jambung Barat hal ini dilakukan karena dari proses penyidikan alat bukti dan kerugian negara ditemukan sehingga mantan kades Tanjung Benanak tersebut wajib dilakukan penahanan oleh pihak kejari sebab kerugian negara yang ditimbulkan cukup fantastis kejari Tanjung Jambung Barat Marcelo Pellah menyampaikan tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka inisial BP tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa yakni di desa Tanjung Benanak pada tahun anggaran 2018 hingga tahun 2021 dan dalam penanganan perkara ini penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian negara sebesar 908.553.000 rupiah untuk proses lebih lanjut untuk sementara BP dititipkan di Rutan Polores Tanjung Jambung Barat Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyelahgunaan dana desa dan ADB tahun anggaran 2018 dan tahun sehingga tahun 2021 bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi ini senilai 900 juta lebih sehingga pada hari ini cukup perlu penyesalan perkara penyidik melakukan upaya paksa penanganan terhadap tersangka atas perbuatannya tersangka diancam dengan pasal 2 ayat 1 pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi minimal 15 tahun penjara Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan